Dan oke baiklah teman-teman semuanya kita berjumpa lagi di Cryptopedia dan kembali kita akan update token ya kali ini kita akan update apa ya enaknya mungkin Vita Inu aja karena sudah beberapa lama kita gak update Vita Inu dan sepertinya Vita Inu cukup oke untuk di update karena grafiknya juga gak buruk-buruk amat seperti itu dan kita langsung aja teman-teman ke CoinMarketCap Vita Inu sekarang di CoinMarketCap rankingnya 749 ini sedikit turun ya tadi yang bulan Januari kemarin atau Desember kemarin itu 685an sekitar itu dan terus merosot ke angka 750 Watchlistnya masih sama 20 ribuan harganya masih more or less the same nolnya masih 3 gak berubah tidak banyak perubahan kalau dari segi harga karena cukup dimengerti volume 24 jam terakhir juga turun 5% gak ngefek-ngefek amat teman-teman dan kemudian kalau kita lihat chartnya di satu bulanan juga bisa dibilang so-so gak terlalu bagus lebih banyak merahnya dan ini cukup rasional cukup bisa dimengerti maksud saya karena di bulan Februari ini Bitcoin performanya cukup oke ya cukup bagus cukup lumayan sedikit naik bulan sampai ke 370an kalau gak salah itu 380an dari 350 juta sehingga ada kenaikan dan kenaikan BTC tentu saja membuat banyak token dan coin lainnya naik terutama token-token yang major coin which in yang di grade 1 di papan atas itu cukup naik sedangkan bagi Vita Inu yang berada di bawahnya di level 2 kurang lebih gak terlalu diperhatikan atau gak terlalu banyak dimiliki oleh orang orang cenderung untuk turun karena orang biasanya akan memindahkan asetnya dari yang tidak terlalu menguntungkan ke tempat yang lebih menguntungkan ketika market sedikit naik atau BTC sedikit naik kira-kira seperti itu jadi penurunan yang dialami Vita Inu ini cukup bisa dimengerti ya cukup rasional misalnya kalau saya punya Vita Inu pun ada kata BTC naik ke 380 seperti kemarin terus tentu saya juga akan memindahkan aset saya dari Vita Inu ke tempat lain mungkin ke Polygon atau ke BTC atau ke Ethereum atau bisa juga ke Siba dan lain-lain kira-kira seperti itu jadi penurunan yang dialami Vita Inu ini cukup rasional cukup logis kemudian di 3 bulanan kalau kita expand dari Desember kemarin teman-teman akhir tahun cukup buruk buat Vita Inu karena banyak yang cabut saya yakin meng-adjust portfolio-nya menyesuaikan portfolio-nya ke tempat lain atau ke aset lain yang lebih profitable dan lebih cerah masa depannya kira-kira seperti itu dan meninggalkan Vino itulah kenapa kemudian jadi drop walaupun seperti itu di awal tahun di bulan Januari Vita Inu sempat melakukan beberapa kali pump kecil-kecil untuk mengangkat harganya dan sepertinya cukup berhasil ya karena harganya kemudian terus naik dan kembali ke level hijau sekarang berada di atas posisi rata 3 bulanan seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini cukup oke lah sekarang kalau di 3 bulanan kemudian kita ngintip sedikit ke marketnya di centralized dan decentralized exchange-nya mostly high confidence ya hanya yang moderate di Bekonomi, Bitforex dan beberapa tempat lain yang gak terlalu substansial tapi yang jelas di sinkeri-sinkeri yang cukup gede dan cukup ternama confidence-nya cukup high dan oke kemudian selanjutnya kita akan lihat sedikit ke websitenya Vita Inu jadi ini roadmap-nya sekarang posisinya di quarter 1 2023 ya dan kerjaannya cukup banyak kalau dilihat di sini tapi sudah lebih ke penyelesaian yang sudah di launching kemarin yaitu VinoPay, VinoSwap sekarang Payments V1, Dex V1 kerjaannya banyak untuk selebihnya itu mungkin gak terlalu banyak jadi ini total roadmap-nya dari awal 2021 kalau gak salah ya quarter 4 sampai ke quarter 4 2024 seperti itu, komentar 1 2024 ini mau ada penyesuaian lagi teman-teman roadmap-nya karena seperti yang teman-teman tahu Vita Inu kemarin di awal Januari ini dari Medium ya, Januari 2023 project update Vita Inu, Vino melakukan beberapa penyesuaian antara lain mengangkat seorang senior baru advisor maksud saya senior advisor yaitu Joel Young dan sepertinya cukup kerasa teman-teman perubahan yang dialami oleh Vita Inu ini karena Vita Inu akan segera melakukan update roadmap untuk tahun ini, ini baru ya tanggal 26 ya 2 hari yang lalu jadi roadmap-nya mau diupdate lagi untuk bulan Maret sehingga roadmap yang di sini mungkin akan segera diganti atau diubah dengan sedikit penyesuaian tentunya untuk target-target yang lebih realistis dan tidak terlalu kejar tayang, mungkin kalau tipikalnya Vita Inu seperti itu jadi ya kita tunggu aja roadmap-nya seperti apa, jangan jelas kalau misalnya dia lebih bagus, lebih terarah dan lebih gampang direalisasikan orang akan lebih tertaik untuk membeli Vita Inu kurang lebih seperti itu kemudian info yang lain, ini partnership 1 dengan Sido ya Vita Inu termasuk yang jarang bikin partnership teman-teman karena Vita Inu adalah token yang sangat militan, sangat mandiri sehingga mungkin agak susah untuk bergabung dengan proyek lain dan kemudian ini ada Big Burn kemarin tanggal 12, 200 ribu ini dolar kalau nggak salah ya teman-teman dolar kemudian juga ada sedikit Venus Up Test untuk update-nya ini sudah di launching tapi sekarang baru di update-update teman-teman ya penyesuaian lah atau namanya agar lebih maksimal kemudian untuk burning-nya tadi tanggal 12 berarti kalau kita lihat di price tanggal 12 itu disini sempat ada kenaikan teman-teman ini ya tanggal 12 ada burning sempat ada kenaikan tapi kemudian kebanting lagi karena pada profit taking mungkin tapi setelah itu pada nyerok lagi dan seperti itu dan saya kira hanya itu update untuk Vita Inu nggak terlalu banyak teman-teman Vita Inu di Februari ini dia masih terus berusaha masih terus struggling ini mungkin karena dia token kelas 2 ya jadi mau gimana lagi tapi yang jelas dia sedikit terkalahkan atau terlewati oleh temannya yaitu Floki yang ternyata berada di level yang sama tapi kemudian Floki terus kabur terbang melewati Baby Doge meninggalkan Vita Inu sendirian jadi ya kita tunggu setepak terjang Vino apakah dia mampu untuk mengejar Floki atau tidak ke depannya seperti apa seperti itu dan saya kira hanya itu update-nya untuk Vino kali ini tidak banyak teman-teman dan seperti biasa NFA, this is not financial advice do your own research tetap berhati-hati teman-teman semoga bulan Maret mendatang besok menjadi bulan yang menguntungkan buat teman-teman semuanya mendapatkan profit dan cuan yang oke dan saya kiranya itu thank you very much and bye for now dan sampai jumpa di video selanjutnya